Jajaran tim Subdit 4 Direkturat Reserase Kriminal Umum Polda Jambi berhasil mengetahui kalau Tesangko Pedopilia Inisial TIKO lameraup 2 juta rupiah dari korban pedopilnya diperoleh Tesangko dengan caro pemerasan. Dari 87 korban, beberapa diantaranya dikatakan kas Subdit 4 di Treskrimum Polda Jambi AKBP Heri Manurung, Tesangko tidak menstubuhi hanya meminta duit secara pakso. Berupa ancaman kalau tidak memberikan pemintaan duit, maka gambar bugil korban di sebuah Tesangko. Wubah foto maupun video bugil yang disimpan Tesangko dari hasil bujuk rayunya, supaya korban mengirimkan foto atau video bugil ke Dio sebelum bertemu dengannya. Selanjutnya ada beberapa juga yang setelah dikirim foto-foto tanpa busana ini, modus pelaku dengan mengacem akan menyebarkannya, korban-korban ini dimitakan duit. Kami sudah total dari 2017 awal sampai saat ini, ada beberapa korban yang dibintakan mulai dari duit. Karena korban-korban ini anak-anak ya, dibintakan duit dari Rp150.000 sampai dengan Rp500.000. Perperanasi ya cukup banyak, ada sekitar Rp1.000.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000. Tesangko melakukan pemerasan dengan tujuan dikumpuli sebagai modal berangkat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk menemui korban, sebab tesangko memiliki target incaran alias korban tersebar di beberapa provinsi. Selanjutnya sebagai modal untuk menyewa kamar hotel, gunung menyalurkan napsu pedophilia. Sedangkan kasus tersebut telah dilakukan tesangko sejak tahun 2017. Dia adalah pria lajang asal riau yang berpesi sebagai burung.